Fakta di balik gugatan cerai Riore Ivan Riore Ivan membawa kabar baru. Belum lama keluar dari penjara karena kasus narkoba. Dirinya melayangkan gugatan cerai pada sang istri Heni Mona. Hal ini menjadi salah satu kabar yang mengagetkan. Sebab selama ini Heni tampak setia mendampingi Ryo meski sang suami tersandung kasus hukum. Berikut detik merangkum fakta di balik perceraian Riore Ivan dan Heni Mona. 1. Riore Ivan dan Heni Mona saling hapus foto di Instagram kabar berawal saat Riore Ivan sudah menghilangkan foto Heni Mona di Instagramnya. Begitupun sebaliknya yang dilakukan Heni. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasi Heni Mona mengaku memang telah diceraikan Riore Ivan. Katanya, sang suami melayangkan gugatan itu tak lama setelah menghirup udara bebas karena kasus narkoba. Mas Ryo sudah gugat cerai Bah Heni biar publik yang menilai sendiri setelah Mas Ryo keluar tanggal 29 Mei dan lalu tanggal 10 Juni Mas Ryo ajukan gugatan cerai. Ujar manajer Heni, Amel. Kepada detik kom, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. 2. Gugat cerai Heni Mona setelah hampir dua tahun nikah. Riore Ivan menikah dengan Heni Mona telah menjalani biduk rumah tangga hampir genap dua tahun. Keduanya diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus tahun 2018. Kala itu mereka menggelar pernikahan di sebuah tempat di kawasan Jakarta Selatan. Pernikahan keduanya digelar dengan mengundang 500 tamu undangan. 3. Ajukan gugatan cerai tak lama setelah keluar dari penjara. Riore Ivan baru saja menyelesaikan masa tahanannya karena kasus narkoba yang kembali menjeratnya. Riore Ivan terjerat kasus narkoba ketiga kalinya dan divonis harus menjalani masa hukuman 1 tahun 8 bulan penjara. Sebelumnya ia ditangkap dengan kasus yang sama pada 2017 dan 2018. Bebas dari penjara pada akhir Mei tahun 2020, Riore Ivan mengajukan gugatan cerai kepada Heni Mona ke Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Juni tahun 2020. Mas Rio sudah gugat cerai Mbah Heni. Biar publik yang menilai sendiri setelah Mas Rio keluar tanggal 29 Mei dan lalu tanggal 10 Juni Mas Rio ajukan gugatan cerai. Ujar manajer Heni Amel kepada detik.com Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. 4. Riore Ivan anggap perceraiannya aib sidang perdana perceraian Riore Ivan dan sang istri Heni Mona sudah berlangsung pada Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Ditemui usai menjalani sidang, Riore Ivan enggan banyak berkata-kata. Sidang mediasi yang digelar ditunda karena permohon Heni Mona tak hadir. Sedangkan Riore Ivan datang seorang diri tanpa didampingi kuasa hukum. Riore sendiri enggan memberikan komentar mengenai hal ini. Saat ditanya mengenai gugatan cerainya ini, Riore mengaku ini adalah aib. Ini aib loh bukan prestasi. Ujar Riore Ivan sambil berjalan. Ketika hendak dimintai konfirmasi, Riore Ivan pun meminta untuk bertanya pada Heni Mona. Kalau mau wawancara mereka aja gue nggak usah. Kan mereka yang artis bukan gue. Gue cuma pekerja seni. Elak Riore Ivan. Terima kasih atas. Terima kasih.